Tribuners Nikita Mirazani diketahui telah memiliki kekasih baru saat ini, seorang pria bule bernama Antonio Dedola. Usai keluar dari tahanan, Niki pun membongkar mengenai sosok Antonio yang ternyata bukan orang sembarangan. Dalam mewawancara bersama Kred.id, wanita yang akrab disapanya itu mengaku bersyukur memiliki sosok kekasih yang setia saat dirinya diterpa kasus. Pasalnya, sejak awal Antonio diketahui beberapa kali terlihat mendampingi Nikita di persidangan kasus dugaan penjemaran nama baik di Tomahendra. Bahkan ia juga menjadi sedikit lega karena ketiga anaknya juga sudah dekat dengan sang kekasih. Selama Niki menjalani masa tahanan, menurutnya Antonio ikut membantunya dalam mengurus anak-anak dan juga rumah. Bahkan beberapa waktu lalu, Antonio menemani Aska menonton Piala Dunia 2022 di Qatar. Tentu saja ia bersyukur mendapatkan sosok Antonio Dedola yang tulus mencintai di momen-momen tersulitnya. Nikita Mirzani pun juga membanggakan profesi mentereng Antonio Dedola yang ternyata adalah seorang polisi militer di Jerman. Rupanya, keluarga pria bule itu juga sudah dekat dengan Nikita Mirzani. Kepada wartawan, Niki mengungkapkan bahwa ia juga sempat bercerita mengenai kasusnya kepada keluarga Antonio Dedola. Menurutnya, keluarga Antonio tersebut tidak menyangka dan tertawa mendengar soal masalah yang sedang menjerat Nikita Mirzani. Sementara itu, saat ditanya sejak kapan menjalani hubungan dengan Antonio, Nikita mengaku tidak ingat. Saat ditanya soal pernikahan, ia pun mengatakan saat ini ingin menjalani dulu hubungan dengan pria Jerman tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!